Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Mudah-mudahan kalian gak bosen setiap hari ngeliat wajah aku, ngeliat video-video aku Karena aku excited banget untuk sharing produk-produk baru, sharing makeup Pokoknya sharing hal-hal yang menyenangkan buat aku sama kalian Seperti hari ini aku akan nge-share dan ngebandingin 2 produk yang lagi ngehits banget dengan keluaran perusahaan yang sama Dan mungkin ada diantara kalian yang bingung, hmm mau pilih yang mana ya? Nah kalian harus tonton video ini dari awal sampai akhir, siapa tau kalian mendapatkan jawabannya Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan follow juga Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Produk yang hari ini mau aku bandingin adalah Emina Creamy Teeth dan Wardah Velvet Matte Aku sebenernya galau sih bikin video ini karena sejujurnya aku suka banget sama kedua produk ini Tapi sepertinya memang harus dibattlin supaya jadi tau perbedaannya apa Jangan cuma kayak aku suka yang ini, aku suka yang ini, aku suka dua-duanya Bedanya tuh apa sih diantara kedua produk ini Hari ini yang mau aku battlin itu, aku punya 2 shades Yang Wardah aku punya shades yang 8 dan nomor 15 Nomernya udah copot, jadi nanti aku taro aja tulisannya disini Dan untuk yang Emina yang hari ini akan aku bandingin adalah Bricktown dan Cherry Soda Yang ini Kenapa aku memilih kedua warna ini? Jawabannya adalah karena kedua warna ini tuh yang paling mirip Kalau untuk si Emina aku punya semua warnanya sih Cuma kalau untuk Wardah aku kayak cuma punya 2 warna aja Jadi biar nggak terlalu bingung juga, aku cari warna yang paling mirip Seperti kita tau, kedua produk ini keluaran Paragon Menurut aku si Paragon ini jagoan banget sih Kayak mereka tau banget gimana caranya menghabiskan uang kita Supaya kita terus-terusan beli makeup Karena dari brand-brand keluaran Paragon ini banyak banget produk-produk yang memang bagus dan must have item Kayak contohnya yang Krimitin dan Wardah Velvet ini Yang Krimitin sendiri harganya itu adalah kalau misalnya beli kemarin PO di Rp44.000 Sayangnya kalau misalnya kalian mau beli Krimitin Kalian tuh bisa beli dengan sistem pre-order Jadi kayak order dulu deposit uang sekitar Rp19.000 Nanti di tanggal tertentu baru harus dilunasi Nah kayaknya sekarang itu produk-produk yang pada PO udah mulai pada dikirim Nah berikutnya aku nggak tau nanti sistem ordernya kayak gimana Cuman untuk harga waktu PO kemarin Rp44.000 Nah untuk yang Wardah harganya sendiri itu adalah Rp56.000-Rp65.000 Pokoknya kalau nggak salah ini kalau di Wardahnya itu harganya sekitar Rp56.000 Harganya memang lebih mahal yang Wardah Tapi untuk isinya sendiri memang lebih banyak yang Wardah Kalau yang Wardah itu isinya 4 gram Kalau yang Emina itu isinya lebih sedikit sekitar 3,6 gram Jadi harganya juga nggak terlalu jauh sih menurut aku Harganya beda dikit aja Walaupun packagingnya kelihatan banget beda Untuk packagingnya sendiri ini beda banget Untuk yang Emina dia itu emang ukurannya Hampir setengahnya si Wardah Kecil imut-imut banget Terus lebih glossy Sedangkan untuk si Wardah Si packagingnya itu lebih ngedove Lebih tinggi Dua-duanya sih menurut aku mirip sama produk Korea Tapi dengan style yang berbeda Kalau si Emina itu ngikutin style-style Korea Yang imut, cute Terus gemes-gemes gitu Sedangkan untuk si Wardah Packagingnya itu lebih kelihatan elegan Dan warna luarnya juga bagus banget sih Ini yang aku suka Untuk aplikator Kalau si Wardah ini Kayak aplikator lip cream biasa Sedangkan si Emina itu Aplikatornya bentuknya kayak Lebih tajam di ujungnya Nah kalau untuk aplikatornya Aku lebih suka yang Emina Karena dia itu kayak membantu Penggunaan pada saat si lip cream Dipasang di bibir Jadi lebih membantu Kalau misalnya kita pakai lip cream tuh Lebih simetris Dan lebih gampang gitu Jadi lebih presisi gitu lah Dibandingin si yang ini Jadi untuk aplikatornya Aku lebih suka yang Creamy Tint Karena memang Dia lebih gampang sih Tapi kalau ngomongin packaging sih Sebenernya Packagingnya tuh lebih gampang Di bawah-bawah yang Emina sih Karena kecil banget kan Jadi kalau bawa tas Atau dompet Dia tuh bisa bener-bener Dislipin ke dalam tas kecil kita Nah kalau untuk baunya sendiri Baunya lebih mencolok yang Wardah Wanginya tuh kayak ada wangi-wangi Manis gitu Kayak kue-kue manis Sedangkan si Emina Ada juga wanginya Tapi nggak semencolok si Wardah Nah aku akan nge-swatch Dan ngasih lihat sama kalian Perbedaan dari Kedua produk ini Terima kasih telah menonton! Kalau ngelihat tadi Hasil dari swatch-nya Warnanya itu Emang nggak sama banget Tapi mirip Cuman dari swatch-nya Aku bisa menentukan sih Kalau misalnya Si velvet itu Warnanya lebih tebel Terus lebih Bisa menutup Warna bibir Aku yang gelap Terus udah gitu Kalau yang velvet itu Hasilnya tuh kayak Velvet banget Blue-drew gitu Bibir kita Terus kalau si creamy matte Hasilnya tuh Lebih ringan Dan lebih Kayak lebih ada Glossy-glossy-nya Tapi dua-duanya juga Cantik sih Aku suka sama dua-duanya Nah daripada bingung Aku akan cobain Semuanya hari ini Biar kalian juga Bisa lihat Dan kalian juga Bisa menentukan Yang pertama Aku akan pakai Yang creamy tin Dari Emina Dari Emina Nah untuk kedua Warna nude-nya tadi Menurut aku Dua-duanya itu Bagus dan enak Cuman sekarang Tergantung kalian Nyarinya yang mana Kalau untuk bibirnya Yang lebih gelap Aku sih lebih nyaranin Yang velvet Karena si velvet ini tuh Sekali usap Sekali oles Bibir gelap tuh Langsung kayak ketutupin Teksturnya sih Lebih lembut yang ini Aku sih lebih suka yang ini Kalau creamy tin itu Kayaknya lebih cocok Untuk yang pengen Hasil makeup Nggak terlalu bold Tetap kelihatan natural Tapi Tetap kelihatan bagus Dan pengen Produk bibir yang ringan Kalau disuruh milih Aku nggak bisa nentuin sih Karena Aku suka dua-duanya Gimana dong Kalau harus banget nih ya Milih Aku akan milih Produk yang Wardah Karena Emang Dia bisa nutup Bibir aku yang gelap Dan Kerasanya ringan banget Untuk warna yang lebih cerahnya juga sama Teksturnya masih mirip diantara Keduanya Tapi warnanya tuh lebih tebal Dan lebih Dalam Untuk si produk yang Wardah Itulah alasan kenapa aku suka banget Sama si Wardah Untuk transfernya sendiri Kalian bisa cek di video aku Yang review Wardah Dan yang review Emina Jadi aku ringkas aja disini Kalau untuk si Wardah itu Masih ada transfer Tipis banget Tapi nggak banyak Jadi dia Kalau misalnya diciumin gitu Masih ada transfernya Sedikit banget Tapi kalau untuk si Krimitin itu Sama sekali Nggak ada transfernya Jadi Lebih awet Dan lebih nempel Kalau dipakai makan Dua-duanya itu Masih hilang Tapi dia masih ninggalin stain sih Nggak yang bener-bener hilang Dan stainnya juga Masih kayak nempel Bagus banget Nggak masalah sih Buat aku Karena aku sering banget Bilang di Instagram Ataupun di review YouTube Aku lebih bermasalah Sama produk Yang bikin bibir aku kering Daripada Sama produk Yang hilang Saat dipakai makan Karena buat aku ya Kalau misalnya dipakai makan Terus hilang Ya touch up aja Terutama kalau aku kan Selalu bawa lipstick Mana-mana gitu Jadi ya touch up aja Nggak masalah Tapi kalau udah bibir kering Mau warnanya tetap merah Mau warnanya tetap nude Namanya bibir kering Itu nggak bagus gitu Keliatannya Pendapat aku aja ya Kalau misalnya kalian Beda pendapat ya It's fine Terserah kalian aja Dua produk ini Sama sekali Nggak bikin bibir kering Dan yang pasti Nggak bikin kantong kering Karena dua-duanya itu Harganya tergolong Terjangkau Jadi Menurut aku Kalau kalian bingung Mau beli yang mana Kalian harus beli sih Dua-duanya Karena emang sebagus itu Kalian tinggal pilih Warnanya favorit kalian Yang mana Atau kalau bingung banget Ya patokannya gini deh Kalau mau hasilnya yang Velvet banget Kalian bisa pakai yang Wardah Kalau mau hasil yang Lebih natural Lebih soft gitu Kalian bisa pakai yang Creamy Teeth Paling segitu dulu videonya Mudah-mudahan videonya Bisa menjawab Semua pertanyaan kalian Di antara Kedua produk ini Dan menghilangkan Kegalauan kalian Yang lagi pengen Belanja produk ini Kalau misalnya Ada yang masih Mau ditanyain Kalian bisa tulis Di kolom komentar Atau DM aku Di Instagram Jangan lupa di follow dulu Jiglicious S nya ada dua Segitu dulu videonya Aku ingetin lagi Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan follow juga Instagram Aku Jiglicious S nya ada dua Sampai ketemu Di video berikutnya Tidak Tidak